Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman teman bersama channel bunga lestari semoga bermanfaat video ini menambah teman teman ya membuat teman teman terhibur ya ini pagi micitin kaki ini teman teman kayaknya kecapekan baru kerjaan jahit lembur siang malam jadi pengen dipijat ini teman teman ini pijat untuk kesehatan jadi tidak untuk bermaksud apa apa ini teman teman ini pijat kaki untuk menyehatkan badan dan melenturkan otot otot yang kaku akibat kerja terlalu capek ini teman teman jadi para sahabat sahabat ini bukan bermaksud apa apa ini untuk pijat tradisional memijat badan yang lagi capek ya teman teman dan melenturkan otot otot kaki yang karena kecapekan kerjaan jahit siang malam lembur karena garapannya banyak jadi dia lembur jadi kecapekan minta dipijat ini teman teman di area kaki memang muda ini teman teman ototnya masih agak kaku kaku ini mau dilenturin dulu ya oke para sahabat sahabat para teman teman jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doain semoga teman teman rezekinya lancar sehat selalu sukses selalu amin amin dan bagi agama islam saya ingetin terus para sahabat sahabat teman teman yang suka suka nonton youtube jangan lupa sholat lima waktu ya dan ya yang bagi agama kresten hindu buddha katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya kita semuanya saudara di seluruh dunia ya kita harus rukun harus saling mendukung dan saling menyebut oke teman teman ini kayaknya sudah genduh ini mau pijat otot kaki yang satunya lagi ini karena ini untuk pijat kesehatan bukan bermaksud apa-apa ya teman teman nah karena kecapean ya pokoknya para sahabat sahabat para teman teman yang sudah nonton nonton youtube yang sudah subscribe terima kasih sekali saya doain semoga teman teman rejekinya lancar murah rejeki sukses selalu ya yang misalnya yang nonton masih berjaka saya doain semoga teman teman cepat mempunyai istri yang cantik dan soleh kalau yang sudah menikah yang belum punya momongan saya doain semoga cepat mempunyai momongan kalau anaknya cowok semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua anak kedua orang tuanya gitu ya teman teman berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya kalau anaknya cewek saya doain semoga anaknya cantik dan solehah berbakti kepada orang kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya teman teman oke para sahabat sahabat terima kasih yang sudah subscribe ya kan pokoknya saya doain semoga teman teman sehat selalu sukses selalu ya dan para sahabat sahabat yang sudah mempunyai anak saya doain semoga anaknya pada pinter pada sekolah pinter ya pada ranking 1 semua amin amin dan tetap semangat bekerja ya teman teman untuk menafkai anak istrinya dan untuk mencari nafkah gitu oke oke para sahabat sahabat terima kasih yang sudah nonton video saya ya kan oke yang sudah subscribe terima kasih sekali ini khusus pijat tradisional memijat badan yang agak kecapekan ya teman teman jadi ini bukan bermaksud apa-apa ini memijat badan eh sorry teman teman ini memijat area kaki ya teman teman untuk menyehatkan badan dan membuat otot menjadi lentur otot kaku menjadi lentur dan peredaran darahnya itu menjadi lancar ya nah ini karena akibat pekerja lembur siang malam untuk menafkai anak istrinya anak suaminya gitu ya teman teman jadi istrinya kerja suaminya kerja jadi kerja semua ini teman teman dan para sahabat-sahabat para teman teman ya kan pokoknya tetap semangat ya jaga jarak aman dan tetap cuci tangan ya rutin ya cuci tangan dan jaga jarak aman dan tetap memakai masker gitu ya teman teman karena kita itu harus tetap menjaga kebersihan dan selalu cuci tangan biar badan kita sehat dan jangan lupa saya ingin terus para sahabat-sahabat jangan lupa cuci tangan dan jangan lupa olahraga ya teman teman tetap minum air putih secukupnya tidur jam 9 malam atau jam 10 malam ya bangun pagi terus lari pagi gitu ya teman teman oke mohon maaf kata-kata channel bunga lastari kalau ada yang salah ada yang keliru mohon dimaafkan ya teman teman karena ini lagi kecapean jadi minta di pecit ini teman teman ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat merelaxasikan otot jadi otot biar menjadi kenceng kenceng yang otot kenceng itu bisa menjadi kendu teman teman ya yang otot kenceng itu bisa menjadi kendu maksud saya gitu ya ini untuk pijat kesehatan ya jadi otot yang kenceng-kenceng itu dipijat menjadi lentur dan melancarkan peredaran darah gitu ya mohon maaf sekali kalau kata-kata channel bunga lastari kalau ada yang salah ya kan namanya manusia itu pasti banyak salahnya ya teman teman kalau ngomongnya keliru-keliru itu mohon dimaafkan ya ini maksud saya itu pijat tradisional memijat otot yang kenceng atau kaku menjadi lentur dan menjadi relax dan peredaran darahnya menjadi lancar gitu ya teman teman kayak gini pijatnya ini pijat tradisional ini bukan bermaksud apa-apa tadi ototnya itu saya benerin biar menjadi enak gitu ya jadi ini mau dipijat dulu kayak gini ini jadi yang otot kenceng-kenceng yang otot kaku-kaku itu bisa menjadi lentur dan peredaran darahnya menjadi lancar gitu ya teman teman ini bukan bermaksud apa-apa ini khusus pijat tradisional memijat otot-otot yang lagi kenceng-kenceng atau kaku akibat kerja terlalu padat ya jadi kalau dipijat kayak gini itu bisa ototnya bisa menjadi relax dan enak gitu ya teman teman jadi para sahabat-sahabat terima kasih sekali yang sudah subscribe sudah nonton video saya saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar sehat selalu sukses selalu ya tetap semangat bekerja ya untuk menafkain anak istrinya yang sudah mempunyai istri ya yang ternak-ternak burung yang usaha-usaha burung yang jualan-jualan burung yang nonton-nonton video saya saya doain semuanya pada sukses selalu dan murah rezeki gitu ya oke para sahabat-sahabat pokoknya saya ingetin terus para sahabat-sahabat para teman-teman yang bagi agama islam jangan lupa sholat lima waktu yang bagi agama kresten hindu buddha katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya karena sholat itu membuat hati kita tenang dan nyaman ya teman-teman gitu oke jadi para sahabat-sahabat pokoknya terima kasih sekali ya sudah nonton-nonton video saya ini pokoknya saya terima kasih banyak sekali ya para sahabat-sahabat pokoknya saya doain semoga sukses selalu ya murah rezeki amin amin ini kayaknya alhamdulillah sekali ototnya sudah pada apa itu teman-teman pada kendu ya jadi otot yang kaku-kaku itu saya picit alhamdulillah sudah menjadi kendu ini teman-teman ya jadi ini apa itu sudah kendu ototnya teman-teman ya ini untuk picit kesehatan bukan bermaksud apa-apa untuk melancarkan peredaran darah ya kalau kecapean kan biasanya kan ototnya pada kenceng-kenceng ya teman-teman jadi kalau dipicit kayak gini itu ototnya menjadi relax dan lentur jadi peredaran darah menjadi lancar gitu ya nah ini di bagian area sini teman-teman di bagian area sini ini nah di bagian sini itu biasanya urat-uratnya ini yang agak kaku-kaku ini teman-teman di bagian sini jadi para sahabat-sahabat terima kasih yang sudah nonton video-video saya gitu ya oke terima kasih yang sudah subscribe yang sudah nonton ya ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan untuk mereleksasikan otot melenturkan otot yang otot kaku menjadi lentur dan darahnya menjadi lancar karena peredaran darah lancar itu badan menjadi sehat bugar setiap hari gitu ya teman-teman dan tetap minum air putih dan tetap kebutuhan itu nutrisi badan harus dijaga ya selalu memakan buah-buahan gitu ya seperti pisang ya seperti buah-buahan buah-buahan ya seperti pisang anggur apel semua buah-buahan itu kan bagus untuk badan kita menjadi awet muda ya teman-teman menjadi awet muda kalau sering makan buah-buahan gitu ya dan makan nasi dan minum air putih dan sama lauk pahuknya itu oke para sahabat-sahabat ya kan pokoknya semoga teman-teman sehat selalu sukses selalu sampai ketiduran teman-teman sampai ketiduran ini saking enaknya dipijat jadi sampai ketiduran teman-teman ini alhamdulillah kayaknya sudah lentur teman-teman alhamdulillah sekali badannya apa kakinya maksud saya kakinya ototnya sudah lentur jadi otot yang kaku kalau dipijat itu menjadi lentur dan menjadi relax kembali normal lagi dan besoknya menjadi sehat lagi dan bekerja lagi untuk menafkain anaknya gitu ya teman-teman ini pijat kesehatan bukan bermaksud apa-apa ini teman-teman pijat area kaki jadi alhamdulillah sekali ini kayaknya ototnya sudah pada lentur ini alhamdulillah ya otot yang kaku-kaku tadi saya pijat alhamdulillah sudah pada lentur pada toyak pada kendu ini jadi enak ini bukan bermaksud apa-apa ya saya ingetin lagi ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan melancarkan peredaran darah dan menyehatkan badan jadi para sahabat-sahabat para teman-teman pokoknya tetap rajin cuci tangan dan jaga jarak aman kalau kepergian usahakan memakai masker kalau tidak ada kepentingan mending di rumah saja dulu tidak usah kemana-mana dulu dan tetap memakai masker dan rajin cuci tangan olahraga itu penting sekali alhamdulillah ototnya sudah pada lentur jadi yang otot kaku tadi badannya kenceng-kenceng itu saya lenturin saya pijat jadi lentur ini alhamdulillah sekali kelihatannya sudah kendu ini ototnya alhamdulillah sekali jadi ini pijat untuk kesehatan melancarkan peredaran darah bukan bermaksud apa-apa ini ya jadi mereleksasikan otot yang otot kaku menjadi kendu ya darahnya menjadi peredaran darahnya menjadi lancar dan badan menjadi sehat bugar setiap hari gitu ya teman-teman alhamdulillah sekali sudah kendu ini dan oke para sahabat-sahabat para teman-teman yang sudah nonton-nonton video saya terima kasih sekali yang sudah subscribe saya doain semoga teman-teman sehat selalu sukses selalu dan murah rezeki jadi di telapak kakip juga ini saya pijat teman-teman biar biar bedanya menjadi sehat bugar setiap hari gitu ya teman-teman ini saya pijat sampai kediduran ini orangnya saya pijat sampai kediduran alhamdulillah yang saya pijat ini tidurnya sampai nyenyak teman-teman alhamdulillah sekali sampai keringetan saya memicat teman-teman ini mbak-mbaknya ini sampai kediduran teman-teman teman-teman karena saya pijat ini keenakan ini alhamdulillah sekali jadi ototnya menjadi lentur jadi dia tidurnya menjadi relax dan nyaman besok paginya bisa beraktifitas lagi ya jadi otot yang kaku-kaku ini saya pijat menjadi kendung dan menjadi lentur dan peredaran darahnya tetap menjadi lancar kalau peredaran darah lancar otomatis badan menjadi sehat gitu ya ini pijat area kaki ini bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman alhamdulillah sekali ini pijatnya sangat alhamdulillah sangat luar biasa ini orang di orangnya yang dipijat ini sampai kediduran teman-teman minta dipijat kakinya katanya ini yang katanya kakinya pada kenceng-kenceng dan otot untuk disuruh melenturkan ototnya saya teman-teman alhamdulillah ini kayaknya sudah kendu itu ya sudah kendu ini alhamdulillah oke teman-teman ini kayaknya sudah mulai kendu sudah kendu dan peredaran darahnya sudah lancar dan otot yang kaku-kaku itu sudah menjadi lentur dan orangnya ini sudah relax tidur ini teman-teman jadi yaudah dulu teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel bunga listari salam persahabatan salam pertemanan ya mohon maaf kata-kata channel bunga listari kalau ada yang salah gitu ya jadi ini khusus pijat tradisional untuk memijat badan yang capean yang otot kaku-kaku dilenturkan ya kan jadi ini bukan bermaksud apa-apa ini untuk pijat kesehatan jadi memijat badan memijat kaki ya memijat kaki yang kecapean karena kerja lembur jahit dan apa itu minta dipijat dan disuruh ngelenturin ototnya ini teman-teman jadi ototnya ini sudah lentur orangnya sudah tidur ya teman-teman ini alhamdulillah sekali oke yang terima kasih sekali yang sudah subscribe semoga teman-teman rejekinya lancar murah rejeki ya sukses selalu ya sehat seger kewarasan amin amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati